Jadi kalau jadi dokter, itu nggak boleh panik. Meskipun apapun yang ada di depan mata, keliatannya tegang, nggak boleh panik. Kamu harus tetap menguasai diri, dan kamu harus fokus. Step 1, step 2, step 3, fokus semuanya. Itu baru bisa menyelamatkan nyawa. Ketika kamu ada di posisi atas, kamu akan punya hati yang rendah. Kamu akan tahu, kamu bukan siapa-siapa. Jadi jangan sampai kita ada di satu posisi, dengan enak, dengan gampang, dan akhirnya kita merasa, emang gue layak dapat posisi ini. Kita akan terus growing, kalau kita ada di posisi atas, dan kita punya hati yang memang siap untuk itu. Halo teman-teman, udah lama banget nggak ketemu nih ya. Nah hari ini, aku udah sampai di Dermaster Crystal. Aku akan ketemu sama dokter Jesse. Nah dokter Jesse ini adalah salah satu dokter yang terkenal di Indonesia. Dan dia juga adalah head dokter Dermaster seluruh Indonesia. Nah aku kan ngobrol-ngobrol sama dokter Jesse. Dan juga hari ini, selain aku akan ngobrol-ngobrol tentang karirnya dokter Jesse, aku juga mau treatment hari ini. Nah pengen tahu kan? Pengen tahu tentang dokter Jesse dan treatment ini. Yuk, aku sekarang ke atas ya. Hai teman-teman. Teman-teman, sekarang aku sudah berada di Dermaster dan aku hari ini akan ketemu dengan dokter Jesse. Ini dokter Jesse adalah dokter yang sangat terkenal di bidang dokter estetik. Ya dok. Halo dok. Halo, apa kabar? Baik. Thank you buat kesempatannya ya. Iya, sama-sama. Aku juga thank you. Nah teman-teman, aku disini akan ngobrol-ngobrol dengan dokter Jesse seputar proses dokter Jesse menjadi seorang dokter estetik yang sukses. Sekarang aku langsung mau nanya nih mau dokter Jesse. Dok, kalau kita mendengar dokter umum, banyak. Ini kita mendengar dokter bedah, banyak. Dokter spesialis yang lain tuh banyak-banyak. Nah dokter dulu kenapa milihnya menjadi dokter estetik nih? Sebetulnya aku jadi dokter estetik tuh karena memang aku tuh dari SMA, aku tuh suka banget sama make up gitu. Make up itu kan juga mempelajari kontur kan sebetulnya kan. Jadi kalau shape hidung yang mancung kayak gimana, shaping rahang tuh kayak gimana, segala macem. Nah dari situ tuh aku ngerasa kayaknya aku suka nih art kayak gini nih untuk kontur muka orang gitu. Tapi kan waktu itu kan gak ada jalannya mau ngapain ya atau mau jadi plastic surgery atau gimana segala macem gitu. Nah tapi sekarang along the way aku ngeliat ternyata kan aku sering kayak ke Korea kan. Kebetulan pas aku lulus jadi dokter umum itu, aku tuh kerja di satu company yang memang jual mesin-mesin Korea gitu. Dan aku jadi sering berangkat ke sana gitu. Jadi kayak tiga bulan sekali aku ke sana. Dan begitu aku sering ke sana itu kayak jadi pikiran aku terbuka gitu. Oh ternyata untuk contouring muka orang jadi cantik itu gak harus yang kayak bedah-bedahan atau potong-potong gitu. Karena banyak juga orang yang masih takut untuk ke arah sana gitu. Jadi ternyata untuk contouring muka orang tuh bisa lewat cuma injeksi atau cuma lewat pake mesin gitu. Jadi gak usah yang potong-potong gitu. Nah dari situ aku mulai mendalami tuh. Karena aku sering banget ke Korea. Jadi aku sering banget belajar ke sana gitu. Dulu kayak setahun bisa empat kali ke sana memang khusus. Dan akhirnya sama si dokter koreanya itu dia bilang yaudah karena kamu sering banget belajar. Bisa gak kamu tuh jadi key dokter aja untuk waktu itu kita benang ya. Tarik benang gitu. Kamu jadi key dokter untuk tarik benang. Dan aku tugasnya begitu aku sampai Indonesia. Aku harus ngajarin dokter-dokter itu untuk tarik benang juga. Itu sebetulnya cikal bakalnya aku jadi dokter estetik. Dan membuka klinik Dermaster, klinik contouring. Tapi dokter kan ngomong soal contouring nih pertama tadi. Terus injeksi, terus satu lagi kan. Kayak mesin. Nah pakai mesin. Itu apa sih? Contouring itu apa sih dok? Jadi contouring itu zaman sekarang kan orang nonton kayak drama terus kan. Iya kan. Pengen tuh mukanya tirus-tirus. Aku gak pengen dok cabi-cabi pengennya tirus. Terus aku pengen nih dok kayak model. Kayak idola aku nih kayak gini gitu kan. Nah tapi aku selalu bilang sama orang. Kita gak harus jadi siapapun. Tapi kamu bisa jadi versi terbaik dari diri kamu. Kamu bisa jadi versi tercakap dari diri kamu. Oke. Dan itu tuh sebetulnya gak ada ukuran matik-matikanya. Jadi misalkan aku akan bikin misalkan hidung kamu tuh yang pas kayak gimana. Semancung apa. Iya. Atau dahi kamu atau dagu kamu seharus misalkan dipanjungin atau dipendekin seberapa. Jadi nanti hasilnya itu tetap cakep tapi tetap natural. Jadi gak berlebihan gitu loh. Karena menurut aku kita perawatan yang berhasil itu adalah perawatan yang orang lain tuh gak tau gitu. Orang lain gak tau lu dia apa-apa tapi begitu ketemu eh kok lu berubah ya. Lu lebih cakep ya. Lu lebih seger ya gitu. Kok lu kayak lebih kurusan sih padahal badannya gak kurusan mungkin. Cuma mukanya kita bikin lebih shape gitu. Tadi dokter juga bilang injeksi ini apa injeksi? Maksudnya disuntik-suntik di muka atau gimana? Ya bisa memang ada injeksi yang dilakukan di muka. Cuma pasti kita gak pake jarumnya gede yang ada di bayangan kita. Wah segede gamrong gitu ya. Tapi jarumnya jarum yang super tipis. Jarum baby pokoknya. Dan itu pasiennya dikasih enam krim dulu. Dan di dalam obatnya juga kita campur obat. Obat baal lah istilahnya obat anestesi. Jadi cukup nyaman prosesnya itu. Gak bikin yang uh takut kapok gak mau lagi gitu. Kayak gitu. Tapi intinya kenapa sebenarnya dokter memilih sebagai dokter estetik? Kenapa enggak dokter umum ya oke dokter umum kan memang awalnya. Atau dokter ahli bedah gitu kan. Karena saya males jaga malam. Oh gitu. Sejujurnya. Iya kalau di rumah sakit tuh jaga malam gitu kan. Aku kan orangnya kan harus tidur 8 jam sehari ya. Bagi bisa seger gitu kayaknya gitu. Jadi pusing gitu kalau misalkan jaga malam kurang tidur tuh aku pusing. Jadi aku tuh sebenarnya lebih memilih kerjaan yang memang. Kesatu memang passion aku di estetik gitu ya di contouring. Kedua emang ya aku pengennya sih kerjaannya yang ketemu mempercantik orang. Meningkatkan kualitas hidup orang gitu kan. Kalau kita bikin orang lebih cantik kan pas ini happy. Kadang-kadang WhatsApp aduh dok aku tuh sekarang happy banget loh kayak gini. Suami aku, teman-teman aku juga happy banget gitu. Jadi aku tuh happy aja gitu loh. Bikin mereka tuh jadi the best version of themselves. Oh itu berarti intinya adalah di situ. Berarti sama dong sama aku dulu ya. Kenapa aku mau jadi kayak fashion show director atau fashion choreographer tuh. Karena dulu aku seneng banget liat model, aku seneng banget. Kayaknya kalau model diginiin kayaknya keren deh. Kayaknya model kalau jalan begini bagus deh. Kayaknya kalau model kayak begini bagus. Jadi kita sebenarnya sama ya dok ya. Kurang lebih ya. Kita art juga sama-sama art. Iya art bener. Tapi kan tantangan sama beratnya kan sebenarnya sama ya dok ya. Sama sebagai dokter gitu dok. Sebetulnya sih semua profesi tuh pasti ada kesulitannya lah ya. Nggak mungkin yang enak terus gitu. Pasti ada kesulitannya. Tapi kalau kita suka gitu, kita passion gitu. Kayaknya rasanya setiap kesulitan ya kita bisa jalanin aja. Kita bisa lampauin aja. Iya nggak sih? Iya bener. Dan itu jadi lebih enteng buat kita kan. Karena kita memang suka di situ. Iya. Jadi passion yang nomor satu ya dok ya. Passion. Nah kalau aku ngerasa kalau orang di bidang apapun passion gitu kan. Dia kan pasti kan suka. Otomatis dia jadi sering melakukan. Ada repetisi yang dilakukan. Lama-lama dia akan menjadi expert. Iya nggak sih? Iya bener. Profesi apapun. Bener. Jadi yang penting ya memang harus ada passion ya awalnya ya. Selain passion apa dok? Untuk menjadi seorang dokter yang sekarang kan ahlinya di estetik nih. Apa selain passion? Aku tuh bersyukurnya ya gitu. Maksudnya aku selalu doa dan selalu Tuhan ketemuin aku sama orang yang pas. Gitu loh. Jadi aku setiap kali pergi gitu aku ketemu orang yang pas. Yang akhirnya bisa membawa aku selangkah lebih maju. Nah jadi tahun berikutnya selangkah lebih maju gitu loh. Karena menurut aku juga kalau kita nggak ketemu sama partner yang pas. Kita nggak ketemu sama orang yang pas tuh kadang-kadang jalan kita ya oh di situ-situ aja gitu loh. Padahal mungkin kita punya potensi gitu. Tapi jalan kita di situ-situ aja. Dan aku bersyukurnya ketemu orang-orang yang pas. Aku bisa mengembangkan passion aku lebih lagi gitu. Dan itu juga idenya diterima dan kita bisa jadi lebih gede lagi lebih gede lagi gitu. Jadi menurut aku ya orang punya modal kepintaran boleh gitu. Bagus gitu. Punya talenta itu juga bagus gitu. Apalagi kalau ada modal biaya gitu untuk sekolah lagi itu bagus gitu. Tapi tetap yang paling kalau orang Chinese orang Cina bilang ya faktor hoki kali ya. Faktor hoki atau faktor keberuntungan udah disetting untuk jalannya ya ke situ gitu. Aku percaya banget tuh sama yang namanya faktor hoki tuh. Faktor keberuntungan selain kita memang passionnya di situ. Memang kita sukanya di situ. Hoki yang kadang-kadang suka ngebawa kita gitu. Kayak dokter sekarang kan ketemu sama the right person untuk kerjasama gitu. Dan nggak cuma itu kadang-kadang aku ngeliat kayak tahun demi tahun gitu ya. Aku sampai amazing sendiri gitu ngeliat sampai. Karena ketemu sama ini kebuka jalan ini, ketemu orang ini kebuka. Dan itu banyak banget gitu. Nggak cuma satu dua orang. Bener-bener banyak banget. Dan aku ngeliat kayaknya apa ya. Ya memang kita hidup kita cuma manusia biasa ya. Kita butuh banget tuh kayak. Benar, benar. Tuhan tunjukin jalan-jalan itu gitu loh. Benar, benar. Dan teman-teman ya. Dokter Jess ini adalah sekarang sebagai head dokter dermaster di seluruh Indonesia nih. Jadinya ini adalah kalau bahasanya ini ketuanya nih. Jadi kalau misalkan mau belajar segala macem, Maksudnya mau dokter Jessi ini. Ya bener nggak dok? Aduh. Itu kayak malu-malu gitu mukanya. Ya tapi ya punya Tuhan lah dipercaya ya. Ya, ya itu dia ya. Dok, ini kan pasti dokter ada proses sama tantangannya nih. Menjadi seorang dokter yang sukses sekarang ini nih. Apa sih proses sama tantangannya dulu? Tantangannya jujur aku even nggak kebayang bisa punya chain klinik 16 kayak sekarang ya. Aku kayaknya punya satu klinik aja kayaknya nggak mimpi gitu loh gitu. Karena jujur aku kan memang lahir dari background keluarga yang sederhana gitu. Jadi ya nggak mimpi lah kayak gitu. Tapi lagi-lagi aku diajarin tuh kebetulan aku kan di gereja gitu ya. Aku diajarin bahwa kita harus berani bermimpi besar gitu. Kamu tuh harus punya faith, kamu harus punya iman gitu. Bahwa pasti deh masa depan kamu bagus gitu. Aku memberanikan diri untuk bermimpi gitu. Walaupun kayaknya kadang-kadang diketawain orang gitu ya mimpi aku gitu. Tapi aku memang pernah pada masa-masa yang kayak papi aku kan udah meninggal dari aku SMP akhir gitu ya. Jadi dan mami aku kan juga ibu rumah tangga. Jadi kita kan pasti kesulitan banget tuh untuk ngebiayain aku sekolah gitu kan. Nah terus sampai akhirnya pada suatu masa tuh pas aku ke dokteran semester akhir, masih mahasiswa ke dokteran, duitnya udah abis. Jadi aku udah nggak bisa sekolah lagi gitu. Wah waktu itu aku sempat bingung dan sempat kayak nangis gitu. Maksudnya aduh gimana nih gitu. Apakah aku harus menghilangin mimpi aku untuk jadi dokter? Dan aku berakhir bukan siapa-siapa gitu. Atau gimana gitu. Jadi setiap malam aku tuh ngalamin masa-masa bawah ya dalam hidup kita. Iya terbuk. Dimana kayak masa depan itu kayaknya abu-abu gitu. Nggak bisa ngeliat apapun ke depan gitu. Mungkin kalau ada orang lain yang ditakdirkan punya keluarga yang paling nggak, nggak terlalu ini tapi ada duit untuk sekolah tuh mungkin lebih nggak deg-degan ya. Kalau aku tuh lebih kayak deg-degan. Aduh gue mau jadi apa gitu ke depannya gitu. Entah gimana gitu. Selalu aja ada jalan gitu. Pas semesteran mau bayar kuliah tuh selalu aja ada jalan gitu. Entah jual apa, kayak jual apa. Pokoknya ada yang bisa dijual akhirnya sampai aku tuh bisa jadi dokter gitu. Dan pas aku lulus jadi dokter, aku kebayangnya, oh aku jadi dokter jaga puskesmas aja juga nggak apa-apa kok. Yang aku satu hari uangnya cukup buat beli aku makan gitu. Atau aku ngekos atau apa gitu. Aku mikirnya cuma kayak gitu gitu. Tapi entah gimana di hati aku tuh kayak ada yang ngingetin gitu. Eh lu inget nggak sih sama mimpi lu gitu kan. Dan aku bawa doa itu, bawa doa setiap hari gitu. Aku doain. Dan ya akhirnya bisa kayak begini gitu. Dan aku tuh sampai detik ini, kalau inget kayak ke belakang gitu kayak, kok bisa ya kayak begitu ya gitu. Kayak kadang-kadang. Tapi dokter nggak berarti berdoa kan sampai sekarang? Nggak berarti berdoa. Maksudnya walaupun udah sukses. Dan ya itu. Justru aku yang kayak sekarang, kalaupun aku ada di posisi sekarang, aku ngerasa nggak ada yang aku banggain gitu loh. Karena aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya uang. Kalaupun aku sekarang ada skill, tapi orang lain juga bisa punya skill yang hebat. Jadi aku tuh bukan siapa-siapa gitu. Aku ngerasa sampai sekarang gitu. Kalau aku sekarang bisa posisi sekarang tuh, aku ngerasa itu tuh bener-bener karena kemurahan Tuhan gitu. Bener-bener kayak grace banget gitu. Kayak ya orang-orang yang bukan siapa-siapa diangkat gitu. Jadi kayak nggak ada yang mesti disombongin sekarang. Jadi apa yang aku punya memang rela untuk bagiin ke dokter-dokter lain gitu. Karena supaya mencetak orang-orang yang juga bisa berprestasi. Kualitas hidup mereka juga bisa jadi lebih baik. Mereka juga bisa menolong orang lain untuk jadi lebih cantik gitu. Nah tadi itu prosesnya dok ya. Nah tantangannya dokter sendiri waktu belajar menjadi seorang dokter estetik tuh apa? Kalau aku yakin mungkin teman-teman yang nonton ini tahu lah ya, bahwa nggak usah menjadi dokter estetik, menjadi dokter umum aja tuh prosesnya sebetulnya berat gitu. Di samping memang ya kalau kamu tetap ada biaya, nggak usah mikirin kayak gituan, tetap aja prosesnya tuh berat gitu. Kamu akan digodjlok. Seberat apa dok? Digojlok mentalnya gitu untuk menjadi dokter gitu. Jadi kamu nggak cukup pintar aja gitu. Tapi kamu gimana caranya untuk bekerja sama dalam tim? Apalagi kalau misalkan nyawa di depan mata yang kita harus selamatkan gitu. Aku ingat banget yang paling berkesan di aku tuh adalah waktu aku di bagian anestesi. Di mana itu kan di ruang operasi kita harus membius orang yang dari sadar, dia bener-bener harus bener-bener nggak sadar, kita harus masukin intubasi ke dia, segala macem. Itu yang proses yang paling berkesan banget sih buat aku gitu. Karena itu dalam hitungan detik, kamu kayak bikin lumpuh otot-otot di paru-parunya, dia nggak bisa nafas dan itu perlu masukin selang gitu. Itu detik-detik yang menegangkan gitu. Dan di situ tuh aku belajar ketenangan. Jadi kalau jadi dokter, itu nggak boleh panik. Meskipun apapun yang ada di depan mata, keliatannya tegang, nggak boleh panik. Kamu harus tetap menguasai diri. Dan kamu harus fokus. Step 1, step 2, step 3, fokus semuanya gitu. Itu baru bisa menyelamatkan nyawa. Jadi baru bisa ini. Jadi dari situ sih sebetulnya perjalanan jadi dokter, banyak karakter yang dalam kehidupan sehari-hari itu akhirnya aku bisa terapin gitu. Ada masalah seberat apapun, udah jangan panik. Kalau udah panik, udah kalah. Nggak bisa mikir. Jangan panik. Fokus, tenang. Tenang dulu, diam, doa. Terus step 1, 2, 3, apa yang kita harus lakukan dan semuanya pasti akan berjalan. Kesulitan seperti apapun, pasti kita bisa tanganin. Seberapa sulit sih belajarnya dok? Itu nerd. Baca, tutup temen aku tuh gitu. Baca mulut setiap hari, baca mulut setiap hari. Baca mulut opositnya aku. Aku kan orang yang praktek-praktek nggak pernah baca gitu. Nah, sebetulnya sih memang kalau kamu, kita udah berkomitmen untuk kita mau jadi dokter, kita harus mengurangi jam-jam hidup kita yang enak ya. Di saat temen-temen pergi ke mal gitu ya. Ya mungkin kita nggak usah mimpi hidup kita senyaman itu. Di perjalanan itu ya gitu. Jadi, apa namanya, ya kalau aku pribadi, aku memang udah men-setting, aku harus belajar satu hari minima 4 jam. Aku harus baca itu semua bukunya 4 jam gitu. Nah, dan kalau misalkan harus pintar-pintar ngatur waktu gitu loh. Jadi, di tengah kesibukan apapun, kalau aku lagi makan aja, aku baca gitu. Misalkan aku lagi ngapain gitu, mau nunggu, misalkan mau mandi, aku baca gitu. Jadi, jangan lewatkan hal-hal waktu-waktu terbuang sia-sia. Jadi, bener-bener setiap waktu kamu mesti baca, mesti baca gitu. Aku tuh paling suka memang pelajaran anatomi ya dari dulu gitu kan. Makanya aku lebih suka praktikal. Aku nggak suka yang kayak meneliti virus yang aku nggak bisa lihat bentuknya mana nih virus gitu. Aku sukanya memang meneliti apa yang aku bisa lihat gitu loh di depan mata. Contohnya kayak anatomi. Itu kerjaan aku tuh hampir 2 hari sekali itu di lab anatomi itu. Jadi kan kadhaver ya, jadi mayat-mayat gitu ya. Bongkarin semuanya. Itu beneran mayat dong? Iya dong, orang gitu. Setelah itu tulangnya tulang mayat juga yang dilihat. Iya, aku bawa tulangnya ke rumah, aku pelajarin gitu. Aduh, gue nggak ngebayang deh. Iya, karena bener-bener kamu tuh harus all out gitu. Udah bener-bener harus memberikan hidupmu, waktumu, fokusmu, semuanya ke situ gitu. Nggak takut itu hidup mayatnya dong? Baru bisa bener-bener jadi. Awal-awal aku takut, tapi lama-lama aku bisa makan di situ. Oh, jadi karena udah terbiasa ya? Iya, karena udah kayak jadi shot. Ya udah biasa aja gitu. Itu karena tugas juga kan? Dan karena aku selalu mikir ada waktu adalah emas. Jadi kayak aku punya waktu 2 jam. Apa 2 jam yang gue bisa dapat nih dari sini gitu. Kalau kita tekun, kita memang mau memberikan seluruh effort kita di situ, kita pasti jadi sih. Intinya mesti tekun ya. Iya, progresi apapun lah ya. Semua orang bisa jadi pintar, tapi kalau nggak tekun menurut aku juga kayaknya kurang match ya. Walaupun sepintar apapun, kalau kita nggak tekun, ya nggak bakalan berhasil. Nah dok, ada nggak sih dulu pengalaman misalkan ya, kan kalau sebagai dokter, kan startnya kan pasti dari belajar dokter umum gitu, praktek. Praktek, ada nggak sih waktu itu kayak fail gitu prakteknya? Nah kebetulan aku dari aku lulus, kebetulan aku emang udah memantapkan hati aku buat aku maunya di estetik. Nah, kalau di waktu lagi ceritanya, waktu lagi training lah misalkan awal-awalnya dok, di estetik itu ada nggak sih? Pasti. Ada gagalnya nggak sih maksudnya? Pasti, karena ada ungkapan adalah dokter yang hebat pasti ya nggak mungkin, pasti pernah gagal lah ya gitu ya. Semua profesi apapun lah, pasti pernah gagal gitu. Pasti aku ada pernah beberapa kali kegagalan, tapi dari kegagalan itu udah pasti kita harus jadi langsung, wah udah kayak tamparan banget kan. Kita harus pastikan bahwa kita nggak jatuh di lubang yang sama gitu. Untungnya di estetik ini, ini menurut aku agak aman. Kenapa? Karena semuanya bisa kita reverse gitu. Reverse itu maksudnya gimana? Reverse kita bisa balik gitu. Misalkan kita nyuntikin sesuatu gitu, dan pasiennya nggak suka, itu aku bisa reverse, aku bisa suntik penetralnya gitu loh. Oh ada ya dok itunya ya? Iya, kayak gitu. Jadi kalau orang masih kayak takut, eh gue takut nih kayak nyuntik filler apa segala macem gitu ya. Sebetulnya itu sesuatu yang kamu bisa balikin lagi gitu ke awal kalau kamu nggak sukapun gitu. Oh bisa ya dok gitu ya? Bisa kayak gitu. Tapi menurut aku ya itu kan harganya semua mahal ya kan? Jadi pastikan apa yang kita suntik tuh nggak di netralin gitu loh. Oke oke. Iya. Aku selalu bilang sama kayak dokter-dokter gitu bilang, kita tuh dokter estetik itu ya, di otak kita begitu kita ketemu orang, tak gitu. Di otak kita, kita tuh langsung-langsung ada peta, seret, dia punya pembuluh darah, otot, fat compartment dan lainnya tuh tuh mesti ada di otak kita. Jadi begitu kamu nyuntik, kamu tuh harus tahu yang mana kamu mau dalam, yang mana kamu mau superficial, di otot mana, itu setiap itu kamu mesti. Karena kan jaraknya deket-deketan antara otot yang satu sama otot yang lain. Nggak boleh miss satu sentipun, nanti kamu bikin muka orang jadi miring gitu loh. Oke. Jadi aku selalu bilang sama mereka, kalau berani nyuntik, mesti berani anatomi, mesti bener-bener menguasai setiap senti dari anatominya, setiap milih anatomi, kamu harus bener-bener ngetik serat-serat otot dan lain-lain. Dan cara kerja semua otot itu gitu. Oke. Aku bilang kayak gitu. Oh jadi kayak gitu cara kerjanya udah, oke dokter lihat, langsung udah bisa teks, cek, 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 cek. Jadi harus kayak riset langsung gitu ya, langsung riset, tad, dia ini begini, 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 harus dia tahu. Makanya itu yang mesti dipelajarin tadi susah itu dok ya. Makanya aku bilang, kamu akan spend waktu bertahun-tahun di depan cadaver itu, di depan buku anatomi yang segambring-gambring itu bertahun-tahun dan at the end kamu akan lihat life-nya gitu. Life-nya dan itu yang bikin kita tuh akhirnya pede nyuntik kalau kamu bener-bener tahu bahwa kamu udah nguasain semuanya itu gitu. Dok, tadi kan dokter mention nih tadi ngomong kalau pernah mengalami hal yang paling terbuluk lah ya, yang bener-bener di bawah gitu ya. Apa sih itu dok kalau aku boleh tahu sampai akhirnya ya dokter menjadi seorang dokter yang sukses sekarang ini? Yang terburuk adalah ya mungkin ketika papi aku meninggal ya gitu karena kan beliau tulang punggung keluarga gitu kan. Mami aku juga ibu rumah tangga, nggak pernah berbisnis gitu. Jadi yang terburuk adalah ketika kamu harus sekolah kedokteran begitu beratnya kan. Begitu beratnya menyiksa, maksudnya ya secara fisik kita udah capek sekali. Belum kita harus belajar yang bener-bener nggak tidur-tidur dan belum lain kita harus jaga malam, ngadepin pasien di rumah sakit kan juga nggak gampang ya. Kadang-kadang aku pagi dateng, jam 6 pagi, selamat pagi semuanya. Ternyata di lantai udah banyak muntahan atau banyak air kencing atau segala macem. Dan kita harus berani ngurusin hal kayak gitu. Jadi capek secara fisik mental. Belum lagi kalau misalkan sama dokter senior misalkan kita diomelin atau segala macem gitu ya. Capek secara mental, capek secara fisik dan juga beban pikiran karena harus mikirin biaya gitu. Gue bisa nggak ngelanjutin ini ya gitu. Dan biayanya juga nggak ini gitu ya. Nggak murah loh untuk belajar di sekolah kedokteran yang setahu aku ya. Lagi harus biaya buat beli buku-buku, beli stetoskop, beli apa segala macem gitu. Jadi kalau dari aku sih ya pusingnya karena semua itu numplek jadi satu gitu loh beban. Jadi itu saat-saat yang paling pusing sih dalam hidup aku gitu. Dan yang membuat aku bertahan sampai sekarang karena aku mikir oke sekarang kita punya dua pilihan. Kamu mau, aku punya dua pilihan. Aku mau nyerah dan berakhir tidak menjadi siapa-siapa. Atau kesempatan kedua aku tetap aja berjuang. Kita lihat aja nanti ke depannya. Apa kita bisa sejauh apa melangkah. Yang penting aku bisa hidup gitu. Apakah nanti aku bisa jadi dokter atau enggak. Yang penting aku udah do my best gitu loh. Kalau nggak jadi pun ya udah nggak apa-apa. Kalau memang takdir aku bukan jadi dokter gitu nggak apa-apa gitu. Tapi aku akan berjuang sampai titik daerah penghabisan gitu. Dan ternyata ya puji Tuhan apa istilahnya bahan bakarnya itu adalah karena doa ya gitu. Kalau nggak ada doa, nggak ada aku bener-bener cari hadirat Tuhan gitu. Itu aku nggak dapet kekuatan juga. Pasti aku juga udah nyerah gitu. Dan bahan bakarnya juga karena aku yakin doa orang tua. Aku juga nggak sendiri ya di gereja kan juga ada teman-teman yang nguatin gitu kan. Dan waktu itu kebetulan aku juga udah ketemu suami ya. Jadi suami aku juga support banget gitu. Walaupun aku kayak sekarang nih setahun misalkan aku bisa 15 kali traveling gitu. Dia bilang udah nggak apa-apa deh gitu. Kemudian lu udah capek-capek sekolah gitu. Yaudah lu ini aja maksudnya do your best gitu. Nah kan dokter tadi mention juga papa meninggal. Abis itu mama juga nggak kerja. Waktu itu solusinya gimana dokter nyari uangnya nih? Untuk sekolah. Kan dokter sekolah ke dokternya tuh kan mahal nggak murah. Buku-bukunya belum mau prakteknya mesti bayar. Belum ini mesti bayar banyak bayar-bayar lah gitu. Jadi sebetulnya waktu itu aku juga kepikiran apa aku minta beasiswa aja ya. Tapi kan aku ada di kampus yang katolik ya. Jadi biasanya memang yang dapet beasiswa itu memang kesatu yang memang harus pintar. Nah kebetulan aku yaudah akhirnya aku berjuang aja. Dan kebetulan entah gimana ada aja barang yang aku bisa jual gitu loh. Untuk aku sekolah gitu. Sampai aku inget sampai terakhir kayak cincin papi aku aja aku tuh akhirnya terpaksa jual gitu. Untuk biaya aku semesteran gitu. Sampai gitu ya dok ya? Sampai segitunya bener-bener susah-susah-susahnya deh bener-bener gitu. Makanya sekarang apapun kesulitan yang kamu lagi hadepin gitu ya. Yaudah nggak apa-apa pokoknya jalan aja berjuang terus berdoa terus pasti ada jalannya. Ya bener setuju. Pasti. Plus juga tadi dokter bilang kan hoki. Itu aku juga setuju sih ada faktor hokinya juga. Aku selalu bilang sama anak aku maksudnya kalau kita ketemu kesulitan apapun gitu ya. Namanya orang tuh kalau misalkan mau tinggi mau sukses suatu hari gitu. Kenapa mentalnya harus digojelok terus-terusan? Dia mesti terus-terus mungkin direndahkan. Dia harus kayak gimana gitu menemui kesulitan demi kesulitan. Kenapa? Ketika kamu ada di posisi atas kamu akan punya hati yang rendah gitu. Kamu akan tahu kamu bukan siapa-siapa. Kalau kamu bisa ada sampai ke tahap ini bener-bener karena grace, kemurahan, pertolongan Tuhan gitu. Jadi jangan sampai kita ada di satu posisi dengan enak, dengan gampang. Dan akhirnya kita merasa emang gue layak dapet posisi ini. Emang gue yang paling hebat gitu segala macem. Tapi sebetulnya nggak kayak gitu. Kita akan terus growing gitu kalau kita ada di posisi atas dan kita punya hati yang memang siap untuk itu. Dok, ini apa yang mesti dipersiapkan bagi seseorang nih ya ingin menjadi seorang dokter estetik? Yang pertama itu. Terus sampai bisa akhirnya sukses menjadi seorang dokter estetik nih. Ya pasti kan dia harus ngelewatin tahap dokter umum. Jadi sebetulnya gini, kan bisa lewat dokter umum aja jadi dokter estetik bisa gitu. Atau bisa ambil spesialisasi dulu, abis selesai dokter umum, ambil spesialisasi SPKK mungkin. SPKK itu apa dok? Spesialis kulit dan kelamin. Udah gitu akhirnya lebih ke arah estetik. Atau bisa juga spesialisasi bedah plastik juga bisa gitu. Nah jadi sebetulnya banyak jalan lah gitu menuju itu. Cuma kalau misalkan dari dokter umum menjadi dokter estetik itu sebetulnya dia lebih terbatas aja. Karena dia kan nggak bisa ngelakuin yang kayak bedah-membedah itu kan nggak bisa. Itu kan lebih ke kapasitasnya dokter bedah plastik kayak gitu. Seperti itu sih. Kalau mungkin dokter estetik atau dokter SPKK yang ke arah estetik mungkin akan bisa melakukannya tindakan yang non-bedah gitu. Mungkin bisa mengoperasikan alat-alat laser, mengoperasikan tindakan yang non-bedah ya gitu. Yang injeksi bisa gitu misalkan injeksi botok, spiller, atau melakukan tarik benang itu mungkin bisa dilakukan gitu. Tapi kalau bedah plastik mungkin lebih ke arah potong-potong gitu lah ya gitu. Dan kedua persiapannya sampai bisa jadi dokter estetik yang terbaik di Indonesia. Terus udah gitu. Amin. Benar terbaik loh. Terbaik di Indonesia sampai akhirnya menjadi head dokter nih di Dermaster Indonesia nih. Kalau aku bilang sih gak boleh berarti belajar ya gitu. Udah pasti gak boleh berarti belajar. Dan mungkin mesti punya karakter yang jangan cepat puas gitu. Oke. Dan teknologi itu kan berkembang terus gitu. Jadi kita memang mengejar teknologi dengan passion kita gitu. Dan memang semua teknologi ini jujur juga membutuhkan biaya yang gak sedikit juga sebetulnya kan ya gitu. Jadi memang. Tapi itu kan yang diinginkan sama pasien pasti. Pasien akan mencari apalagi nih dok, apalagi teknologi yang baru segala macem gitu. Dan kita sebagai dokter juga harus mau belajar terus, mau mengejar terus gitu. Dan memang apa namanya harus berani sih untuk buang kos di situ. Jadi harus berani ya dok ya. Iya harus berani. Berani bukan hanya untuk buang kos tapi berani juga berinovasi. Betul sekali. Mencari ide kira-kira apa sih yang diinginkan oleh pasien-pasien ini kan. Kira-kira yang lain lagi apa. Terus harus bisa membaca pasar juga ya. Misalkan di kondisi pandemi gini gitu. Kebanyakan orang kan memang kasusnya adalah kasus jerawat akhir-akhir ini. Kenapa? Karena mereka kan pakai masker terus kan gitu. Pakai masker jerawat itu juga biasa kebanyakan di area sini gitu. Jadi kayak gitu-gitu harus disesuaikan. Kita akan berinovasi di hal-hal yang memang sekarang lagi dibutuhkan sama pasien. Oh jerawat di daerah sini ya kita carilah teknologi-teknologi yang ke arah sana gitu. Atau mungkin ada juga yang pengen. Dok aku pengen kayak Korea. Misalkan bikin dahinya dahi kayak Korea yang jenong-jenong gitu gitu. Jadi kayak musim bisa membaca pasar lah. Aku selalu bilang gitu pasien kita kan bervariasi nih. Ada yang bule, ada yang Asia gitu kan. Nah kita harus. Ada yang kulitnya gelap juga. Ada yang kulitnya gelap juga gitu. Jadi aku selalu bilang mereka gak apa-apa. Kita tuh cantik apa adanya kita gitu. Tapi misalkan kulit kita gelap ya gak apa-apa gitu. Kita gak mungkin jadi putih kayak bule gitu ya gak bisa gitu. Tapi paling gak kamu bikin gelapnya itu mengkilap gitu loh. Glowing gitu gelapnya gitu loh. Misalkan ada pasien yang datang bawa foto Angelina Jolie gitu ya. Ya gak harus juga. Kenapa Angelina Jolie cocok dengan bibir setebal itu? Karena dia punya rahang yang seteges itu gitu loh. Jadi kita harus bilang gitu. Oh kalau kamu nih kayaknya cocoknya begini, kamu cocoknya begini. Kita harus bisa custom juga. Itu kadang-kadang yang bikin pasien yang percaya sama kita gitu. Oh nih dokter gak asal nyuntik nih gitu. Dokter ini akan bisa membuat muka aku gak jadi aneh. Tapi tetap cakep, tapi tetap natural gitu loh. Nah hal kayak gitu. Nah kalau dokter ketemu sama pasien nih misalkannya. Dia maunya begini. Tapi menurut dokter sebenarnya itu gak bagus buat dia. Terus dia bilang, Gue mau bayar berapa aja gitu. Itu dokter gimana? Menurut aku itu kan selera ya. Kita estetik nih kayak selera kayak kita pake baju gitu kan ya. Nah mungkin itu seleranya dia. Kan aku gak boleh maksain. Oh yang bener kayak begini loh. Tugas aku adalah mengedukasi dia. Oh yang bener tuh sebetulnya ada ilmunya nih. Proporsional muka kamu segini. Tapi seandainya dia tetap, Enggak dok aku pengennya kayak gini ya terobsesi. Gak apa-apa. Itu bebas-bebas aja. Oke. Sebetulnya makanya paling penting adalah di meja konsultasi. Pada saat kita ketemu. Kita menyamakan pengennya kamu sama pengennya saya gimana nih. Ketemu di tengah-tengah. Kita di meja konsultasi itu sih sebetulnya. Aku bisa tahu dia tuh sebetulnya ekspeknya seberapa tinggi. Dan seberapa yang aku bisa kasih ke dia gitu loh. Oke. Jadi gak ada kekecewaan atau penyesalan nanti di belakang gitu loh. Nah dok ini seberapa penting ya. Mungkin banyak yang kurang paham juga. Ini gimana cara merawat kulit wajah sama kulit secara general. Yang basic gitu. Yang kita mesti harus jaga selain mereka belum mulai treatment nih dok. Oke. Jadi sebetulnya ya kita harus ingat juga. Karena memang kita hidup di Indonesia. Yang memang tingkat kelembabannya tinggi ya. Humid ya. Dan panas juga. Dan itu kalau misalkan lembab itu pasti media yang baik untuk pertumbuhan bakteri kan. Jadi nomor satu kuncinya adalah kita harus jaga kebersihan. Karena kalau bakteri-bakteri itu kan gampang tuh. Jadi jerawat ya kan. Komedo jerawat segala macem. Terus juga mungkin jadi lebih gampang untuk bau badan segala macem. Makanya penting banget untuk kita tetap mandi sehari dua kali. Ya. Membersihkan wajah juga dengan proper gitu. Tapi sebersih-bersihnya kita di rumah memang sesekali kayak sebulan sekali kita harus tetap pergi ke klinik. Untuk angkat si sel-sel kulit mati itu segala macem. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita banyak sel kulit mati. Itu pasti jerawat komedo juga bisa numbuh gitu. Karena kita kan yang kita bersihin itu memang gak bisa bersih sampai ke selah-selah kulit itu kan. Nah itu harus memang treatment sih. Memang kita harus bersihkan di klinik. Kalau seperti itu. Memang harus dengan bantuan mesin. Oke. Dan saya memang gak terlalu setuju sama yang kayak model dipencet-pencet sebetulnya. Ya. Karena kita untuk menghindari. Kita kan orang Asia ini gampang untuk jadi hiperpigmentasi ya. Ya. Jadi kalau jerawat gampang berbekas gitu kan. Nah memang kayak gitu-gitu sebaiknya dihindari gitu. Kegiatan memencet segala macem gitu. Kesatu bisa numbuh jerawat yang baru di sebelahnya. Kedua juga bisa jadi bertanda gitu kan sayang. Nah ini kan ada teknologi baru nih. Ada mesin baru nih datang ke Dermaster nih. Iya. Dok namanya Hydra Facial ya. Betul betul. Sekarang ada itu baru dok ya. Ada. Nanti aku mau coba ya dok ya. Oke. Nanti aku mau coba sama teman model aku juga ya dok ya. Boleh boleh boleh. Nah ini terakhirnya aku mau tanya sama dokter nih. Ini di masa pandemik ini tuh aman gak sih kalau pergi ke klinik. Oke. Maksudnya untuk treatment muka nih. Jadi sebetulnya sih kita semua pasti harus waspada. Bener gak? Tapi kita gak boleh parno. Tapi kita harus waspada. Iya kan? Jadi pertama aku selalu pastiin semua karyawan yang ada di klinik. Dokter, suster, beautician ataupun OB sampai security. Semuanya kita jalanin serologi. Bahkan kita jalanin juga swab test gitu loh. Wow. Setiap dua minggu sekali. Complete ya dok? Karena memang test itu akan validnya itu selama dua minggu hasil testnya gitu. Iya. Jadi setiap dua minggu kita akan test gitu. Jadi kita sendiri aku bertanggung jawab untuk memproteksi setiap dokter, suster, dan karyawan yang bekerja di sini. Kedua kita juga harus memproteksi pasien yang perawatan. Jadi pasien kalau perawatan memang kita sarankan mereka, kita sarankan, kita wajibkan sih sebetulnya. Mereka untuk melakukan rapid test dulu sebelumnya gitu. Supaya enak sama enak gitu kan gitu. Jadi sudah mereka lakukan rapid test, baru kita lakukan perawatan. Itu pun juga kita atur jam pasiennya. Jadi memang satu pasien langsung di darah, ditaruh dalam satu ruangan. Jadi nggak boleh ruang tunggu kita pastikan kosong. Jadi setiap pasien satu ruangan gitu. Jadi untuk nggak bercampur sama pasien lainnya. Dan setiap pergantian pasien di ruangan itu memang ruangannya semua dikasih waktu 20 menit untuk di steril. 20-30 menit untuk di steril semuanya. Jadi semua diganti, bedsheet semua diganti. Terus semua permukaan yang kontak dengan contohnya kayak lemari-lemari kayak gini-gini. Semuanya dilap pakai desinfektan. Lantai juga dipel juga. Kita pel pakai desinfektan, pakai karbol juga. Terus di UV, di ozon itu selama 30 menit. Baru ganti pasien berikutnya, baru kasih bedsheet yang baru lagi semuanya. Ini cukup bersih ya teman-teman ya. Jadinya kalau teman-teman ingin datang ke Dermaster, dimana aja. Sudah memikirkan itu ya, supaya semuanya jadi kayak bersih, steril, setiap pagi juga. Setiap pagi, sore juga kita semprot tuh. Semprot. Sampai tangga-tangga semuanya di ini-ini. Wah, komplit ya. Iya, komplit. Nah dok, terima kasih tadi udah ngobrol-ngobrolannya. Tapi kita ngobrolnya belum selesai nih dok. Nah, sebentar lagi aku mau mengundang teman aku, seorang top model nih. Dia looknya Indonesia banget, terus udah gitu menurut aku sih dia cantik sekali, khusus looknya kayak Indonesia. Terus dia unik punya kulit yang tadi aku ngomong gelap. Nah ini kan eksotis ya? Eksotis, nah gitu. Nah dia juga nanti ingin mencoba hidrofacial juga. Seperti kayak aku nanti mau coba, nanti aku juga pengen ngobrol-ngobrol sama dokter nih, bersama dengan dia nih, sambil nunggu dia datang. Apa sih pentingnya? Treatment untuk seorang model gitu ya. Dok, aku lagi sambil nunggu nih teman aku tadi aku bilang sama dokter. Dia top model Indonesia, namanya Atvina. Nah sekarang udah sampai di sini, kita undang ya. Atvina! Halo, apa kabar? Iya, aku biasa panggilnya, nama panjangnya kan Atvina, tapi aku biasa panggil dari awal tuh dulu namanya Atvina. Lebih gampang. Lebih gampang. Aku sampai terpukau ya, cantik banget. Cantik ya dok ya? Iya, cantik banget. Dok, jadi ini story-nya nih ya, aku sama Atvina nih. Dulu pertama kali, aku kan sering bikin show waktu itu untuk siapa ya, untuk Ajinoto Negoro ya, Ajinoto Negoro. Dampak sebetulan Atvina itu pertama kali jadi modelnya bersama dengan Aji, dan dia punya agensinya. Nah ketemu lah aku sama yang namanya Atvina ini. Terus dateng cuk-cuk lagi pas fitting, ini perempuan mukanya Indonesia banget, cantik siapa ya, kok kayak orang Brazil gitu. Dateng liat kucu-kucu-kucu kan. Setelah gitu, oh iya ini kita diba fitting ya, ini panjang namanya Atvina. Nah dari situ, bisa dibilang jarang ya, untuk bisa nembus sebagai model nih di Indonesia gitu kan. Mereka identiknya dengan muka yang Indo, atau mukanya yang Oriental gitu. Nah nongol lah si Atvina ini gitu. Nah pada waktu itu kan memang kulit dia kan agak berbeda nih dok ya. Jadi berapa lama ya Atvina jadi model ya? Aku aktifnya di 2003, 2004 ya. 2003, 2004, sampai sekarang ya. Nah sebelum kita tanya mengenai treatment ya dok ya, aku juga mau nanya nih biar sekalian dokter tau, gimana sih kok bisa nembus akhirnya jadi seorang model dengan look yang Atvina seperti kayak gini kan ya dok ya. Exotic. Exotic itu. Dulu Atvina gimana sih, pasti kan gak gampang ya. Maksudnya kan orang ngeliatnya langsung yang putih gitu. Gampang, justru dulu aku ngerasanya minder. Karena yang waktu itu, pasti Kak Panca juga tau lah di backstift tuh model-modelnya yang kulitnya putih, terus kalau enggak ya mereka mukanya mix, Indo, oriental terus sesudahkan yang kulitnya gelap, mukanya ya mukanya Indonesia kan ya bisa dihitung jari ya Kak Pancai waktu itu. Iya. Tapi ya karena berjalannya waktu ya karena sering show, jadi semakin pede aja. Jadi ya ya udah aku berbeda sama yang lain, tapi ya aku pede-pede aja. Oh, jadi itu jadi karena itu tadi dokter yang cerita ya, kalau kita punya kemauan, kita punya passion, kita yakin di situ dan orang juga menerima, akhirnya dia menjadi salah satu top model di Indonesia gitu dok. Nah nih, Atvina mau cerita nih, mau tanya sama dokter pastikan treatment apa yang kira-kira. Karena aku suka banget ini aktivitas di luar, aku suka banget kena panah, terus aku juga suka ke pantai, suka naik gunung, jadi itu bikin kulit aku tuh kering banget, kulit aku emang dasarnya kering banget. Terus sama karena kena matahari, keseringan banyak flag-flag gitu, gimana dibuka, biar bisa bikin kulit aku glowing gitu. Kalau kita dokter estetik itu kan aku harus lihat dua faktor, jadi secara konturnya kamu, bentuk muka kamu, sama skin-nya kamu kan. Nah, cuma ini sekarang kita sorotin skin-nya dulu ya gitu. Kalau aku bilang sih, maksudnya kamu nih cakep banget secara contouring gitu, tapi secara skin juga bagus, tapi mungkin karena banyak aktivitas outdoor yang kena matahari segala macem, jadi ada yang namanya sun damage gitu. Sun damage, jadi kita harus hati-hati juga sama si matahari ini, karena matahari ini adalah salah satu faktor yang membuat kita jadi lebih cepat tua, kulit kita lebih cepat tua dari yang seharusnya gitu. Makanya penting banget kita cewek Asia ini untuk pakai yang namanya sunblock gitu. Nah, jadi pakai sunblock itu seberapa sering sih dok gitu harus, apakah kalau mau pergi keluar aja, kalau aku sih tetap pakai meskipun di rumah gitu. Kenapa? Karena kita kan di rumah juga, karena ada yang namanya UVA, UVB, sama UVC. Kalau UVC itu tuh dia sinar yang jalannya lurus, jadi makanya kita bisa ngintip lewat lubang kunci gitu. Nah, makanya tetap di rumah kita juga boleh pakai sunblock gitu, cuma mungkin dengan SPF yang nggak terlalu tinggi gitu. Cuma kalau kamu aktivitas outdoor, nah pakailah dengan SPF yang lebih tinggi gitu, apalagi kalau misalkan mau berenang gitu ya, Nah, makanya harus pakai sunblock yang dia yang tinggi dan juga yang waterproof kayak gitu, jadi tergantung aktivitas kamu sih gitu. Cuma kalau sehari-hari ya dok, aku biasanya cuma di bagian muka sama leher aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih? Nggak apa harus badan juga? Sebetulnya sih kalau misalkan iya, soalnya sekarang kita kalau aging kan sampai ke tangan-tangan semua kan. Nah, kadang-kadang aku sering lihat tuh yang kayak ibu-ibu udah tua gitu, dia sampai akhirnya filler ke sini-sini juga gitu loh, karena kan dia sampai ke sini. Karena seiring bertambah aging kan, orang tuh suka mist tuh kadang-kadang orang cuma perhatiin muka, tapi leher, udah gitu dada. Kan kewe kan suka pakai kemben kan, udah gitu tangan tuh kadang kurang perhatian aja gitu, tapi aku selalu suggest sih untuk pasien juga perhatiin sampai ke situ-situ. Karena itu area yang kalau foto kan kadang-kadang suka begini kelihatan tangannya gitu kan, kayak gitu. Jadi kadang-kadang di sini ketahuan muda, eh di sini ketahuan tua gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi pertama itu Vina, jadi harus pakai sunblock kalau mau aktivitas outdoor, kedua juga yang tadi aku udah bilang sama Panca bahwa kita nih hidup di Indonesia. Di Indonesia itu iklimnya humid, jadi gampang banget untuk kita jadi komedo, gampang banget jadi jerawat gitu, jadi penting juga sih untuk kita ngelakuin treatment di klinik gitu. Kamu kan kita cuci muka, di rumah udah pasti kan gitu, tapi di klinik itu harus dibersihin sampai ke sela-sela kulit itu bisa diangkat semua. Oke. Tertama aku kan bilang sama Panca tadi, aku nggak suka tuh yang dipencet-pencet gitu komedonya gitu kan. Takutnya nanti malah jadi jerawat baru karena tangan kita kan kotor atau jadi berbekas. Nah, dengan si Hydra Facial ini enaknya tuh kamu bisa ngangkat semua kulit mati, komedo, black hat, white hat, semua ngangkat tanpa pencet gitu. Jadi kamu juga nggak sakit, kamu juga nggak trauma kulitnya gitu. Iya, ngangkat semuanya bersih. Problem model tuh kan pasti banyak komedonya kan sendiri make up kan dok ya. Bener, bener. Nah nih aku juga mau, tadi kan dokter mention nih, soal matahari di luar gitu atau polusi di luar atau semua aktivitas yang di luar nih. Ini seberapa penting sih dok ya treatment untuk seorang model nih? Selain tadi matahari juga, modelnya kan sering jalan di atas ketok yang lampunya kan itu sekuat kayak matahari. Terus kayak gitu kalau pemotretan tuh lampunya juga kuat kayak sekarang ini kan kuat ya dok ya. Itu seberapa penting sih seorang model tuh harus treatment? Kalau menurut aku semua performer wajib buat treatment ya gitu. Karena kan mereka supaya enak dilihatnya di kamera dan segala macem gitu. Jadi memang wajib banget sih buat treatment. Apalagi kalau misalnya tadi Mas Panca bilang kena make up setiap hari gitu. Itu kan make up kan yang kayak kita pakai bedaknya itu kan nanti ditaruh lagi. Nggak tahu dicucinya kapan gitu kan. Itu bakteri numpuk di situ semua kan gitu. Makanya kalau ada beberapa orang yang make up kan terus jadi jerawatan gitu. Mungkin dia juga karena si bakteri itu disponse dan lain-lain. Atau juga karena memang dia cuci mukanya nggak proper gitu. Makanya kita juga di Dermaster ini kita ciptain satu sabun itu yang memang nggak usah capek-capek. Pakai cleansing milk, pakai apa segala macam, ngebersihinnya. Pakai satu macam itu langsung luntur semua foundation mau se tebel apapun. Oh udah ada ya dok ya. Satu kali luntur gitu. Aduh saya mau punya. Iya. Itu penting banget tuh. Itu penting banget tuh. Itu penting banget tuh. Jadi semua mau matte, se matte apapun langsung beres sekali. Sekali aja. Oh sampai untuk di eyeshadow juga, untuk mascara, lain lagi. Kalau eyeshadow, lain lagi gitu. Oke ini untuk yang. Jadi khusus untuk yang foundation tebel-tebel itu semuanya matte, lipstick itu semuanya kayak ini. Jadi kan kamu meringankan hidupku juga ya. Meringankan hidup, jadi kan nggak usah berkali-kali cuci muka kan. Iya, iya, iya. Nah ini menurut dokter yang basic nih buat seorang model, Vina ini atau teman-teman model yang lain ya. Yang paling basic nih yang di Dermaster bisa berikan untuk treatment. Jadi yang paling basic sih udah pasti skin yang tadi aku bilang kan. Jadi itu memang otomatis tiap 3 minggu sekali, paling nggak sebulan sekali lah ya semales-malesnya. Sebulan sekali itu memang harus bener-bener dibersihin pakai si Hydra Facial ini gitu. Nah terus yang tadi Vina juga bilang, aku ada flag dok karena aktivitas outdoor dan segala macem. Atau mungkin pori-pori aku lebih gede dikit di daerah-daerah tentu. Nah itu bisa pakai pico laser. Pakai pico laser. Dan pico ini anaknya kita bisa setting energinya. Jadi kalau misalkan kamu yang kayak, oh abis ini mau ada shooting, ada pemotretan, ada apa. Aku bisa setting energinya nggak terlalu gede gitu loh. Jadi itu bagus banget sih, itu memang laser untuk pigment. Jadi untuk si flag melasma dan lain-lain itu. Dok sekarang apa nih treatment yang tadi dokter bilang? Sekarang kita mau coba treatment Hydra Facial. Jadi aku sih pengennya kalau Vina hari ini cobain Hydra Facial. Sama kalau memang kamu masih ada waktu boleh cobain pico juga. Terus sebetulnya aku juga rekomen buat kalau misalkan kamu mau kamu cobain infus platinum whitening. Itu sebetulnya namanya whitening. Tapi sebetulnya nggak bisa bikin kamu yang putih langsung jadi kayak bule. Enggak. Cuma aku pengen kulitnya tuh jadi kayak bening gitu loh. Wah. Kulitnya. Maksudnya tetep kulitnya seperti ini tapi bening gitu ya. Jadi kamu pun kalau kamu cerah pun cerahnya selengan dalam kamu. Selengan dalam atau sekulit perut warnanya gitu. Terus dia jadi lebih cerah. Terus kamu kulitnya jadi nggak kering jadi kayak moist gitu lembab semuanya. Iya. Itu bisa dikerjakan bersamaan kan dok ya? Bisa. Sambil Hydra Facial sambil di infus gitu ya. Di infus. Oke. Terus kalau aku dok mau coba Hydra Facial juga loh. Aku nggak mau kalah dong sama aku nggak model gitu. Walaupun aku ngatur-ngatur di depan kan harus glowing gitu loh. Baiklah. 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 Itu cobain ya Hydra Facial supaya lebih glowing ya. Oke. Jadi kita mau mulai siapa dulu? Advina dulu. Atau aku mungkin Advina dulu aja ya. Oke. Boleh. Boleh. Oke. Yuk. Let's go. Nah sekarang aku udah sampai di ruangan yang khusus untuk treatment Hydra Facial. Ini dokter Jess udah disini juga bersama dengan suster. Dok, prosesnya gimana sih? Awal mau start untuk Hydra Facial treatment ini. Hydra Facial. Oke. Jadi ini mesinnya Hydra Facial. Dimana ini ada 4 sampai 5 tahap dari Hydra Facial ini. Nanti sembari mulai aku akan jelasin satu-satu. Tapi yang sekarang akan dilakukan adalah wajahnya akan dibersihkan dulu. Kemudian nanti akan relaksasi ada sedikit bijetan gitu. Setelah itu kita akan baru masuk tahap-tahap yang ditentukan oleh mesin ini. Kita mulai ya. Yuk. Ini pertama dibersihkan dulu ya dok ya? Pertama kita bersihkan dulu ya. Jadi semua makeup-makeup kita bersihkan dulu. Kita angkat dulu ya. Nah ini Hydra Facial ini dia itu dilakukan tiap 15 detik di seluruh dunia. Gitu. 15 detik? Maksudnya 15 detik gimana? Setiap 15 detik itu ada yang Hydra Facial. Ada lagi yang Hydra Facial. Jadi dia treatment paling populer gitu. Bahkan mengalahkan injeksi Botox dan lain-lain. Tadi kan dokter bilang ini cowok-cowok juga treatment Hydra Facial nih ya. Itu seberapa penting sih kalau buat cowok-cowok gitu kan? Biasanya kan orang kontentasinya kan cewek-cewek mulu. Cowok-cowok kan jarang-jarang, cuek gitu. Tadi kan kita udah bahas ya bahwa penampilan itu kan penting kan? Iya bener. Iya kan? Jadi nggak cewek nggak cowok semuanya sebetulnya penting banget. Ini kan buat kesehatan kulit. Iya. Bukan buat yang kayak cakep-cakepan mau kayak gimana. Tapi kan buat kesehatan. Oh ini bisa untuk kesehatan juga ya dok ya? Iya otomatis kan jadi nggak tumbuh jerawat. Nggak tumbuh komedo gitu. Oke. Itu kan bersih mukanya jadinya kan. Proses ini sebetulnya memakan waktu bisa 1 jam lebih. Iya. 1 jam 15 menit, 1 jam 30 menit. Karena memang dia banyak step-nya. Terus dia ada massage-nya juga. Dan ini alatnya nggak bisa dibagi gitu sama orang lain. Jadi 1 alat untuk 1 pasien gitu. Jadi memang harus biasanya dalam 1 klinik memang punya 2-3 alat ini sih gitu. Supaya bisa running barengan gitu. Kalau nggak ngantri-ngantrian. Karena nggak bisa di-sharing pakai alatnya. Iya. Dan sebetulnya ini kan yang kita demoin hari ini kan sebetulnya untuk kulit. Kulit keseluruhan kan. Tapi sebetulnya dia alat ini bisa dipakai juga untuk kalau orangnya punya masalah nih. Misalkan dia kulitnya keriput-keriput. Kita bisa tambahin 1 serum namanya Derma Builder. Misalkan dia jerawatan atau flag. Kita bisa tambahin lagi serum namanya Britannol gitu. Jadi sesuai kondisi kulitnya. Bahkan bisa juga dipakai untuk lips. Jadi bibirnya itu supaya lebih keangkat kulit matinya lebih moist. Terus jadi warnanya juga lebih bagus gitu. Jadi kalau bibir gimana caranya dok? Digitin juga ya termasuk ya pas lagi? Ada alatnya khusus nanti. Terus bisa juga untuk hair juga. Oh hair juga dok ya? Untuk merangsang pertumbuhan rambut. Pokoknya ini bagus banget sih. Dia lumayan memutuhi fungsi. Dan enaknya hari gini nggak semua orang kan juga mau sakit kan. Dipencet-pencet atau disuntik-suntik. Nah ini alat yang cocok gitu. Jadi nyaman banget nggak pakai sakit. Oke. Nah sekarang mulai masuk ke step yang pertama ya dok. Ya kita sekarang mulai step 1 ya. Jadi kalau misalkan Kak Panca lihat ini semua nih ulir-ulirnya beda-beda Kak Panca. Jadi step 1, 2, 3 itu beda-beda ulirnya gitu. Jadi dia bersihnya tuh memang ada gerakan-gerakan tertentu. Jadi nggak sembarangan main di sedot-sedot aja. Tapi ada gerakan-gerakan tertentu yang memang bisa untuk menangkap si sel-sel kulit mati itu. Oke. Yuk kita coba yuk. Jadi ini mesinnya juga gampang banget sih dipakainya. Itu juga banyak petunjuknya semuanya. Oke kita mulai ya. Kekuatannya juga bisa disesuaikan kok. Terus biasanya juga ada baiknya kita tanya juga sama pasiennya sebelum treatment. Apakah pasiennya ada pakai krem-krem tertentu yang sifatnya ngelupasin atau enggak gitu. Karena kita kan juga harus hati-hati kita nggak mau juga mengiritasi wajah orang gitu. Jadi kita bisa ngatur kekuatan penyedotannya itu. Ngomong-ngomong soal memang ada pengelupasan karena kita nanti di step 2 juga ada tuh sedikit peeling gitu. Makanya kita harus tanya dulu di awal gitu. Dan biasanya ini kalau kan banyak juga yang tanya nih boleh nggak kayak ibu hamil, ibu menyusui pakai ini gitu. Nah kita sih sejujurnya kalau bener-bener mau main aman protapnya dari Amerika itu nggak disarankan untuk ibu yang hamil gitu. Karena memang dia ada kandungan peelingnya itu sendiri kan. Kandungan apa dok? Kandungan peeling yang nanti di step 2. Karena kulit kita ini kan sebetulnya memang kita lihat kulit biasa. Itu kan sebetulnya ada pembuluh darah-pembuluh darah kapiler kan. Pembuluh darah-pembuluh darah kecil yang nanti akan ke pembuluh darah besar dan ke peredaran darah. Nah itu memang untuk bener-bener kalau mau cari amannya memang nggak disarankan sih gitu untuk yang ibu hamil. Ini saya juga dengar ya dok ya, bener nggak kalau kita setiap treatment Hydra Facial ini setelah itu selain muka kita juga moist terus udah gitu glowing. Itu juga bisa mengencangkan kulit wajah ya dok ya? Iya, makanya tergantung pasiennya. Kita lihat kalau ada pasiennya yang memang keriput-keriput atau kayak dia skin laxity gitu. Kita sesudahnya kita bisa tambah yang namanya derma builder gitu. Oh derma builder. Derma builder. Jadi dia untuk mengencangkan si kerutan-kerutan itu gitu kak. Jadi ada efek tighteningnya juga. Tapi kalau misalkan dia problem yang tadi aku cerita nih, dia misalkan flek gitu kan melasma gitu. Nah ada juga kita kasih tambahannya lagi namanya britenol gitu. Yang buat supaya dia untuk mencerahkan si flek-fleknya itu gitu kak. Jadi sebetulnya ini banyak banget sih disesuaikan sama kondisi pasien yang datang. Tretmen Hydra facial ini aman dilakukan setiap saat ya? Maksudnya dok, sebulan sekali atau sebulan dua kali itu masih nggak kenapa-napa ya dok ya? Kalau ada beberapa sih memang yang lakukan kayak dua minggu sekali rutin. Dua minggu sekali rutin. Nah itu sih kulitnya memang jadi bagus banget, jadi bersih banget gitu ya gitu. Nah tapi kalau misalkan memang males atau nggak ada waktu ya paling nggak sebulan sekali lah. Sebulan sekali dok. Tiga minggu sekali gitu kan daripada nanti udah numpuk banget gitu kan. Ini step pertama kan udah selesai dok? Sekarang masuk ke step yang kedua. Step yang kedua ini adalah sekarang kita masuk yang namanya glisal. Cairan glisal itu cairan peeling. Dia kombinasi dari glycolic acid sama salic salic acid. Itu makanya cocok juga untuk yang berjerawat kayak gitu. Jadi itu sebetulnya kalau misalkan kayak krem-krem untuk acne itu juga sebetulnya mengandung si salic salic acid. Oh termasuk itu dok ya? Makanya dia juga bisa kita pakai untuk acne juga gitu. Kenapa bisa dibawa pulang ke rumah ini? Karena gampang banget tuh. Siapa aja bisa pakai tinggal di step satu, step dua. Ini semua step satu, step dua. Udah tinggal diikutin sesuai pertunjukan dia. Nah tadi kan kita pakai yang ini. Nah kita ganti tuh. Sekarang tadi pakai yang ini kan. Step one. Ini step two. Nanti step three pakai yang ini. Oh gitu ya dok. Semua lingkarannya beda-beda. Oh semua lingkarannya beda-beda ya dok ya? Iya beda lingkarannya. Step two udah selesai nih dok. Sekarang masuk ke step tiga. Apa sih step tiga nih dok? Sekarang kita masuk ke step tiga sus yuk kita pencet yuk. Jadi step ketiga itu. Dia itu adalah pengakan. Tadi kan udah diangkat seculit mati yang pertama. Yang kedua juga udah masuk glisal. Nah yang untuk apa namanya salic salic acid sama glycolic acid. Nah yang ketiga ini adalah pengangkatan nasi komedo. Black hat, white hat itu kesedot semua. Masuklah ke. Taraaa. Tabung ini nanti ya. Kita bisa lihat tabungnya ya. Kita lihat ya. Yuk kita mulai. Biasanya agak nggak nyaman dikit nanti mungkin di daerah sekitar-sekitar hidung. Karena kan memang nanti susternya mau angkat komedo-komedonya ada gerakan-gerakan tentu yang memutar itu yang mungkin agak-agak sedikit kurang nyaman sedikit. Tadi udah yang ketiga kan. Nah ini tadi sebelum yang dari tiga menuju ke empat ini habis dipakein masker ya. Ya dimasker dulu karena untuk memberikan mengkalming. Karena kan tadi merah. Ya. Jadi dia dikasih masker biar merahnya membantu mengurangi merahnya juga. Terus ini ke step empat ya. Jadi tadi kita udah masuk tahap 1,2,3 terus yang ke empat itu adalah tahap untuk memasukkan si serum-serum nutrisi-nutrisi. ke dalam kulitnya. Nah di saat ini masukin nutrisi apapun jadi lebih efektif. Kenapa? Karena tadi kan sel kulit mati keangkat. Semua komedo, white hat, black hat semua udah bersih. Barulah kita masukin serum-serum yang buat nutrisi kulitnya. Itu penetrasinya jadi sempurna. Oke. Nah sekarang tahap yang terakhir adalah ketika tahap kita memberikan lampu LED ini. Dan kita mesti ingat bahwa lampu LED ini biasanya kan terpisah. Pasiennya mesti beli lagi. Tapi enaknya di mesin Hydra Facial si mesin LED-nya ini, lampu LED-nya ini udah jadi satu. Dan lampu LED-nya ini udah FDA approved. Jadi udah dijamin nan mutu nih. Nih pasti works banget. Dia ada dua warna. Ada si biru sama merah. Kalau biru itu fungsinya untuk bunuh bakteri-bakterinya. Kalau merah itu fungsinya untuk reduce merah-merahnya. Kan tadi kan pasti ada sedikit merah-merah nah itu di reduce. Supaya abis ini benar-benar bisa glowing tanpa merah-merah sama sekali. Jadi abis ini Kak Panca ya. Iya. Pas yang berikutnya. Udah gak sabar nih aku juga pengen di Hydra Facial supaya glowing, kinclong. Jadi nanti kalau pas shooting bisa keliatan seger selalu ya. Iya betul-betul. Jadi aku baru saja perawatan Hydra Facial. Dan ini hasilnya. Hydra Facial ini efeknya memberikan rasa light di kulitku. Sama juga dia memang memberikan instant glowing. Tadi aku sempat ngaca juga kulitku jadi terlihat lebih bagus. Dan dia juga tadi berasa banget sih waktu lagi dibersihin komedonya. Kayak terangkat semua sel-sel kulit mati sama komedo-komedonya. Ini adalah hasil dari sel-sel kulit mati dan kotoran yang ada di kulitku tadi pas lagi di Hydra Facial. Dan ini alatnya. Jadi kalau kalian mau coba, ini wajib banget untuk dicoba. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hydra Facial ini di Dermaster bersama dengan dokter Jesse dan suster yang tadi. Akhirnya aku mencoba seperti tadi Atvina. Dan emang bener nih hasilnya. Aku ngerasa kayak ringan gitu mukanya. Dan yang paling terpenting adalah aku nggak ngerasa sakit sama sekali. Aku tadi tidur. Bener-bener tidur nyenyak. Dan yang paling utama itu buat aku adalah aku harus tampil glowing gitu. Jadi bisa dilihat nih sekarang. Nah teman-teman tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama dokter Jesse. Dan juga sudah mengikuti semua treatment yang dari dokter Jesse kasih buat aku sama Atvina. Dan semoga obrolan tadi itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen ya. Thank you. Sub indo by broth3rmax